Biasanya tuh kalau handphone-handphone yang harga sejuta-dua jutaan itu Bagian layar-layar di pojok-pojokan itu agak kurang sensitif, kurang responsif Jadi ini kayaknya ini hardware ini, software Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini masih dengan Redmi Note 10 ya Redmi Note 10 yang kemarin beberapa videonya udah tayang Video tentang Redmi Note 10 Dan di video gue kali ini gue mau ngetes nih Keunggulan dari layarnya, layar yang Super AMOLED ini Apakah touch sampling sensor layarnya itu ada ghosting ataupun ada delay Nah, gue mau pengetesan pengujiannya nanti pakai aplikasi RealDrum Sama gue mau ngetes gyroscope-nya nih Nah, biasanya nih handphone di harga 2 jutaan itu kan Gyroscope-nya itu kan ya amburadu lah Istilahnya masih gyroscope software, belum gyroscope hardware Tapi kita cek aja nanti apakah gyroscope-nya itu berjalan dengan baik Tanpa ada delay, kita tes sama-sama nanti main PUBG Mobile ya Jadi disini yang dari tadi fokus sama yang disebelah kanan gue itu ada si cupang legendaris Jadi kalian yang punya hobi baru, miara ikan cupang biar nggak stress Nah, disini ada untuk ikan cupang Ikan cupang dari beta semua ada Disitu ada untuk instagramnya Kalian bisa cek sendiri aja Kalian boleh lihat-lihat sendiri untuk variasi-variasi cupangnya Untuk item-item cupangnya Disitu juga banyak aksesoris yang dijual Dan selera, baik kalian kalau mau chatting-chatting kalian DM aja di instagramnya Atau sekadar nanya-nanya Atau yang mau beli langsung Bisa kalian langsung kirim DM aja di instagramnya Harganya murah Tapi kualitasnya bagus cuy Cupang gue ini Yang dikasih itu ada merah-merahnya gitu Yaudah fokus lagi sama Redmi Note 10-nya Jadi kali ini gue mau ngetes untuk touch sampling-nya dulu ya Biasanya kan kalau touch sampling itu kan pengujiannya itu langsung pakai aplikasi aja Gue mau pakai aplikasi Real Drum disini Nah, disini Real Drum itu cocok banget sih Biasanya kalau yang buat touch sampling Touch screen sampling maksudnya Touch screen sampling itu yang biasa Kalau misalkan ada delay atau nggak Jadi ini gue full-in dulu layarnya Eh, layarnya, volumenya Oke, disini coba gue gebuk sekali Nah, di awal masih Masih oke Masih oke Coba gue main dikit-dikit Masih aman untuk main Real Drum ya Oke, sekarang gue mau ngetes yang di pojok-pojokan nih Biasanya tuh Kalau handphone-handphone yang harga 1 juta-2 jutaan itu Bagian layar-layar di pojok-pojokan itu Agak kurang sensitif, kurang responsif Jadi gue mau tes pengujian dulu ya Betul kan? Agak kurang responsif kan tuh Tuh Terbaik Suaranya aja udah kretek-tretek ya Suaranya aja harusnya kalau misalkan di tengah-tengah dikit Tuh gini, harusnya begini Tapi kalau kita ada pojok Tuh, kretek-tetek 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 ktrek-tetek krek-tetek krek-tetek keter tapi kalau buat main sih nggak akan kerasa sih tapi kalau kalian agak kepijit pojok dikit aja udah ah kadang respon kadang tidak sih nah jadi kalau main seperti biasa aja sih udah nyaman sih udah enak tapi kalau ketika kalian ke pencetnya pinggir-pinggiran gini udah otomatis sih bukan otomatis sih udah hampir kurang responsif di pinggir-pinggirannya ini jadi memang layar ya kebanyakan sih layar handphone harga 1 juta atau dua jutaan sih emang begini sih touch samplingnya itu di pojok-pojokan gini masih kurang sensitif beda sama handphone yang sudah udah tiga jutaan itu udah atau samplingnya sudah enak jadi untuk kualitas Redmi Note 10 itu touch samplingnya itu masih pinggir-pinggiran pojok-pojoknya masih kurang ya kurang responsif dikit sih tapi dalam kondisi tertentu aja kalau kalian main sih nggak akan berasa sih tapi kalau misalkan kalian perhatiin pantengin pingin mencet-mencet di pojokan-pojokan gitu ya udah responsif juga agak berkurang oke satu lagi di sini eh gua mau ngetes gyroscope gyroscope dari si Redmi Note 10 di sini gue tes dulu ya sensor boxnya sensor-sensor yang apa aja yang ada di Redmi Note 10 nya jadi sensor gyroscope itu ada nah ini sensor gyroscope nya ada jadi tinggal coba gue cek aja gue langsung mainin PUBG Mobile Oke disini gue udah masuk ke game PUBG Mobile nya disini gue langsung mau ngetes gyroscope nya aja mana nih segitanya wadah pada rame ya di training ini Oke kita cek-cek aja dulu oke gue jadi ikutan nimbrong aja nih kita ambil-ambil skupnya dulu oke kita tes ambil senjatanya nah udah nyekup oh ya settingan gyroscope dulu nih gua mau cek dulu gratisnya itu smooth Ultra yang settingan settingan gero stop nya gyroscope always on Oke ini udah gua setting uh lancar cuy tanpa skup aja kita udah enak tuh tuh ini tanpa skup ya tanpa ngeker maksudnya udah enak jadi ini kayaknya ini hardware ini hardware ini tanpa software kalau gue tes ini kub nah enak sih buat dari jawa aja coba nah ini atas bawah enak atas bawahnya kanan kirinya juga enak jadi udah kemungkinan untuk gyroscope nya itu hardware oke tanpa skup juga kita enak kok untuk ngendalinya gitu atas bawah kiri kanan enak jadi memang udah hardware ya untuk si gyroscope nya beda sama Poco M3 kemarin yang gue tes itu masih software jadi memang kalau software itu butuh update-update lagi biar bisa memperlancar dari gyroscope nya oke tapi kalau untuk Redmi Note tapi kalau untuk Redmi Note 10 ini udah hardware jadi udah enak ya cukupnya Oke jadi tinggal kalau kalian main pro player ya pakai gyroscope ini udah nyaman settingnya juga di smooth Ultra ya untuk settingan grafiknya udah lumayan bisa diandelin untuk main pubg mobile ini Oke untuk kesimpulannya jadi untuk Redmi Note 10 ini untuk touch sampling atau test touch screen nya itu masih agak sedikit delay sedikit ya sedikit delay di bagian pojoknya seperti biasa di bagian pojok-pojoknya itu agak memang sedikit delay tapi kalau udah kita bermain lepas gitu aja ya nggak akan berasa dan untuk sensor gyroscope nya juga udah hardware ya jadi bukan software lagi jadi sudah hardware jadi kalau software kan masih jadi agak delay tadi dalam ujian tadi tuh udah enak banget udah hardware nya udah bekerja dengan baik jadi udah smooth banget Oke untuk kalian hobi cupang sekali lagi link Instagram di deskripsi pada video gua kali ini ya tinggal kalian tanya-tanya aja sama selera penjual juga asik kok Oke sampai ketemu di video gua selanjutnya pengga pamit bye ab like ya 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 Terima kasih.